Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel saya bersama saya Dr. Cici dan hari ini kita akan bahas tentang hipertensi Langsung aja teman-teman, hipertensi itu sebenarnya baru bisa kita diagnosa itu kalau dilakukan pemeriksaan 2 hari berturut-turut nanti ketemunya adalah tensi yang atas atau yang sistol itu lebih dari 140 sedangkan yang bawah itu lebih dari 90 atau tensi diastolnya nah banyak biasanya yang 1 kali tensi aja udah langsung tinggi, langsung cepat-cepat beli obat sebenarnya ini tepat dan nggak tepat sabar, saya jelasin tepat sebenarnya kalau pada beberapa kasus ya itu yang kita bilang hipertensi urgency atau hipertensi emergency jadi itu kondisi di mana tensinya itu lebih dari 160 per 120 dan biasanya mungkin ada masalah keluhan seperti pusing, pingsan, nyeri dada pokoknya ada gejalanya yang diakibatkan oleh karena tensi tingginya nah kalau yang jenis kayak gini itu bener banget harus segera minum obat untuk diturunkan bahkan lebih idealnya adalah segera ke rumah sakit supaya dapat penanganan yang lebih tepat nah kalau misalnya kita tidak memenuhi kriteria tadi itu tersebut sebenarnya nggak tepat untuk minum obat karena tensi tinggi itu banyak banget faktornya teman-teman bisa karena situasi yang cemas, khawatir, terus punya masalah mungkin karena deg-degan, tegang, dan lain-lain itu semua bisa menaikkan tensi bahkan sesimpel kalau kita olahraga pun, itu tensi kita naik loh yang tidak normal adalah kalau tadi, tensi 140 per 90 dalam kondisi istirahat dan 2 kali pemeriksaan berturut-turut tensi normal itu 120 per 80 120 yang atas, 80 yang bawah dan punya rentang kurang lebih sampai plus minus 10 tergantung variasi orangnya, karakter, budaya, lifestyle, dan juga rasnya nah sekarang kita masuk kalau misalnya seseorang sakit hipertensi berapa sih target terapinya? kalau teman-teman perhatikan, berdasarkan JNC8 ini itu punya beberapa algoritma sebenarnya ada pasien-pasien yang hipertensi dengan diabetes hipertensi dengan gagal ginjal hipertensi dengan usia tua itu semua punya target terapi yang berbeda-beda nah kalau teman-teman perhatikan yang usia 60 tahun itu punya target terapi di bawah 150 per 90 untuk mayoritas yang lainnya di bawah 140 per 90 hampir nggak mungkin kalau misalnya seseorang yang hipertensi itu mau tensinya serendah mungkin kembali ke normal 120 per 80 seperti saat dia usia muda itu agak kurang logis ya teman-teman karena pembuuh darah kita sudah mulai lebih kaku fungsi jantung juga banyak faktor banget nggak ideal sebenarnya kalau kita mau kejar supaya tensi kita kembali seperti usia muda karena tubuh kita juga butuh penyesuaian jadi sebenarnya nggak usah khawatir dengan angka 120 per 80 itu tapi yang penting di bawah 140 per 90 oke? itu yang baik nah selanjutnya biasanya kalau teman-teman pergi ke dokter biasa akan dikasih obat obatnya itu bisa 2-3 jenis ya dari beberapa jenis obat yang berbeda teman-teman nggak perlu khawatir kayak khawatir kayak obatnya kok banyak banget hipertensi saya baru kena hipertensi pertama kali loh kok langsung minum obat banyak nggak perlu justru karena obat yang diberikan ini beda-beda jenis justru itu efeknya akan jauh lebih baik menurunkan tensi itu lebih cepat dan mempertahankan fungsi pembuluh darah, jantung, dan lain-lainnya supaya tetap optimal justru kalau pemberian obatnya terlalu sedikit atau kita bilang underdose juga tensinya nggak terkontrol malah bisa resiko ada komplikasi ke organ-organ lain dalam jangka panjang obat-obat yang diberikan itu pun berbeda-beda jenisnya dalam artian juga cara kerjanya itu berbeda-beda ada yang kerja di pembuluh darah ada yang kerjanya di ginjal ada yang kerjanya di jantung banyak hal sehingga tidak saling bertuburkan satu dengan yang lain tapi justru saling bersinergi untuk memaksimalkan penurunan tensi dengan lebih baik kita kesampingan obat sedikit satu hal yang nggak kalah penting teman-teman yaitu adalah ubah pola hidup banyak orang yang kena hipertensi maunya cuma minum obat tensinya turun senang selesai tapi nggak mau pola hidupnya dirubah padahal yang paling penting sebenarnya adalah pengubahan pola hidup banyak pakar membilang olahraga secara rutin rutinnya berapa lama? 3-4 kali per minggu dimana setiap kali olahraga berkisar antara 20-40 menit teman-teman udah ngelakuin belum? selain itu juga pola dietnya makannya kurangi karbohidrat kurangi lemak kurangi garam oke banyak yang mungkin ngerasa kayak garam aku nggak makan garam sama sekali sebenarnya itu kurang tepat garam tetap kita perlukan di dalam tubuh tapi harus dikurangi jumlannya karena kalau semakin banyak garam cenderung akan mengingat air dan menaikkan tensi kita tapi kalau kita nggak makan garam sama sekali kita bisa malah kekurangan natrium malah jadi masalah baru untuk elektrolit tubuh kita lagi yang harus di-stop itu bukan garam rokok jadi kalau masih ngerokok tolonglah dikurangi atau kalau bisa stop sama sekali oke terakhir jangan lupa teman-teman untuk selalu rutin kontrol cek ya setiap hari kalau misalnya teman-teman punya alat tensi di rumah lebih baik kalau nggak punya ya seminggu sekali atau bahkan paling terakhir sebulan sekali teman-teman bisa datang ke posyandu atau ke puskesmas atau ke kontrol rutin dokter teman-teman oke segitu aja terkait hipertensi teman-teman semoga berbanfaat buat teman-teman teman-teman dapat sesuatu belajar sesuatu like kalau suka dislike aja kalau nggak suka consider subscribe juga untuk dukung channel ini jadi lebih baik lagi thank you sudah nonton teman-teman dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax